Salam berfirman Lamu tanau dirho Hatta tufiku mimma tufikun Kalian sekali-kali Tidak akan sampai pada Kebajikan yang sempurna Sebelum kalian Menafkahkan apa yang kalian cintai Hadirin yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang hatinya pikir Orang yang beli, orang yang pamat Orang yang rakus Maka dia akan terhadap Dari berbagai macam Ibadah maliah Ia akan sulit untuk membayar zakat Ia sulit untuk bersedekah Ia sulit untuk membantu kedua orang tuanya Membantukan kerabatnya Menyantuni anak yatim Memberikan makan kepada fakir miskin Sulit untuk berhaji Sulit untuk berakan kumroh Bahkan sulit untuk Memotong hewan kurban setiap tahun Hadirin yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka suku celaka Orang yang menupuk-nupuk herba Kemudian hatinya pikir Kemudian ia berik Maka dia akan terhalang dari kebajikan yang banyak Dan sebaliknya Sungguh sangat beruntung orang-orang yang dermawan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan bareng siapa yang dipelihara hatinya dari sifat pikir Maka dia termasuk orang-orang yang beruntung Hadirin yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita apabila dipelihara Mela Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat pikir Sifat tamak Sifat rakus Maka Kita akan mudah untuk berinfak Kita akan jadi orang yang berdemawan Kita mudah menyaturi anak yatim Mudah memberikan makan kepada fakir miskin Dan mudah untuk merasakan ibadah-ibadah lainnya Ibadah-ibadah maliah Yang sangat besar pahalanya Disya Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Bahwa sedekah Bahwa infak merupakan bukti keimanan seorang hamba Rasulullah 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 Bersadda Wasodakotu burhanun Dan sodakotu itu adalah bukti keimanan Ketika Iman kita kepada Allah kuat Maka Kita akan mudah untuk bersodakot Tetapi ketika iman kita kepada Allah Maka kita akan sulit untuk bersodakot Kemudian Rasulullah S.W.T. bersabda Walayastan usum Waliman Fikul bi'abdin Abadan Tidak akan pernah berkumpul Antara sifat pikir Dan keimanan dalam hati seorang hamba Selama-lamanya Hadirin yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Keimanan Dan sifat pikir Akan senantiasa Bersteru Dalam hati seorang hamba Apabila hatinya Didominasi Oleh iman yang kuat Maka Sifat pikir itu Akan sirna Namun apabila hatinya Didominasi oleh sifat pikir Maka Keimanannya itu Akan jadi lemah Dan dia akan jadi Orang yang bahil Orang yang pelit Hadirin yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Lantas mengapa kita masih ragu Mengapa kita masih dihantui rasa takut Pada saat kita Hendak bersedekah Pada saat kita hendak berinfak Padahal Rasulullah Assalamualaikum warahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bersabda Maka Sedekah Min malin Sesungguhnya Sedekah itu tidak akan Memorangi harta Hadirin yang dirahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Kita memiliki Uang satu juta Kemudian kita sedekahkan Sedekahkan Seratus ribu Pada rakyatnya Memang berkurang Uang kita yang tadinya Satu juta Berkurang Seratus ribu Menjadi Sedekah ratus ribu Namun pada Angkatnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengganti Harta kita yang telah Dikeluarkan sedekahnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyuburkan Harta kita yang telah Dikeluarkan sedekahnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Buyur biswadakoh Dan Allah akan menyuburkan Harta yang telah Dikeluarkan sedekahnya Hadirin yang dirahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Bahwa balasan Bagi orang-orang yang bernawan Balasan bagi orang-orang yang Berinfak Bersedekah Itu sangat besar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan balasan ketika di dunia Dan balasan ketika di akhirat Balasan ketika di dunia Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan apa saja Nafkah yang kita keluarkan Di jalan Allah Maka pasti Allah akan mengantinya Hadirin yang dilahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah pasti akan ganti Apa-apa yang telah kita keluarkan Di jalannya Kemudian yang kedua Balasan di dunia Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Dan Orang-orang yang sakit Di antara kalian Dengan Sudhaqo Hadirin yang dilahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Pernah suatu ketika Ada seorang yang sakit kulit Kemudian Sakit kulitnya Sudah bertahun-tahun Badannya penuh nanah Kemudian dia berkonsultasi Kepada seorang Dolama Wahai Al-ulama Bagaimana dengan sakitku ini Kemudian ulama tersebut Memberikan saran Aku ajukan engkau Untuk mengalirkan air Akhirnya orang yang sakit tersebut Kemudian dia mengalir sumur Dan airnya Dialirkan kepada seluruh Masyarakat di sekitarnya Dan setelah itu Alhamdulillah Biadrilah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Ia sembuh total Hadirin yang dilahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian balasan di akhirat Orang yang bersedekat Akan dibalas 700 kalipat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Matarul ladina yufikuna Amwalaun fisa bilinah Kamatali habadina amatat Sabah Salabilah Fikundi sumbulat Minatuh haba Wallahu Do'ifu lima yasha Wallahu Wasilun alim Perumpamaan Nafkah yang dikeluarkan Oleh orang-orang Yang nafkahkan Hertanya Di jalan Allah Adalah serupa Dengan seputir benih Yang menumbuhkan 7 kulir Pada tiap-tiap kulir 100 biji Allah melipat Diadakan gajaran Bagi siapa yang Dia kehendaki Dan Allah Maha luas Kalunianya Lagi maha Mengetahui Hadirin yang dilahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita berinfark Seribu rupiah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengganti Dengan 700 ribu Kemudian Kalau kita berinfark Satu juta Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengganti Dengan 700 juta Tapi Ganti atau Gajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari berupa pahala Di akhirat Dimana satu pahala Itu lebih baik Daripada dunia Dan seisinya Hadirin yang dilahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka begitu besar Ganti Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya Yang berinfark di jalannya Kemudian Berikutnya Orang yang berinfark Akan diberikan Naungan Ketika Di padang masyad Hadirin yang dilahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah S.A.W. bersabda Kul numri'in Fidilih Sudhafati Hatayus S.A.W. Pelayanan Nas Setiap orang itu Akan berada Di bawah Maluan sedekahnya Sampai diputuskan Perkara Di antara manusia Apakah mereka Masuk surga Atau mereka Hadirin Yang dilahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena ketika kita Di padang masyad Karena Sangat panasnya Ada Manusia Yang keringatnya Sampai Setelah Pak kakinya Ada yang keringatnya Sampai Setelah badannya Ada Keringatnya Sampai Sebelinganya Bahkan ada yang Tenggelam Oleh teringatnya Hadirin Yang dilahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah cerita Yang telah Dikisakan Telah disampaikan Oleh Rasulullah Rasulullah Waduh wa sallam Dan Kenapa Kita akan Mengalaminya Oleh karena itu Orang yang rajin Bersedekah Orang yang rajin Berifat Maka dia akan Dauh Beratakan Dauhan Di padang masyad Semakin besar Sedekahnya Semakin besar Irfatnya Maka Semakin besar Pula Namanya Barakallahu Liwalatum Filqur'an Al-Nadhim Walaf'ali Wa ayamu Iba Fihim Al-Ayati Wal-Dhih Al-Hakim Akulu Kauhada Was Tafiru Wahali Walakum Walis Al-Muslimina Mibridan Fasta Tafiru Inna Hu Al-Gafur Rahim Marilah kita melihat Rasulullah Rasulullah Al-Muslimina Rumahatum Muminin Para Sahabat Yang Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridui Mereka Semua Mereka Telah Memberikan Contoh Mereka Telah Memberikan Keteradanan Untuk Berinfat Untuk Bersedekah Hadirin Yang Di Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hampir Mereka Semua Adalah Orang-orang Yang Dermawan Mereka Semua Orang-orang Yang Sangat Mulia Yang Sangat Karong Yang Sangat Berilang Tangannya Mudah Membantu Saudara-saudaranya Bukankah Itu Wujud Dari Kita Mewujudkan Inna Bila Sosial Bahwa Allah Subhanahu Allah Berfirman Wa ta'awamu Alal Biri Wa ta'wa Dan Tolong Menolonglah Kalian Untuk Kebaikan Dan Takwa Hadirin Yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketahuilah Bahwa Semuanya Ibadah Sedekah Ibadah Bukan Ibadah Yang Diperuntukkan Atau Yang Ditunjukkan Bagi Orang-orang Yang Kaya Saja Bahkan Kita Semua Yang Sedikit Uangnya Sedikit Kartanya Juga Diseru Untuk Berilfad Untuk Bersedekah Hadirin Yang Dramat Allah Allah Menyurukan Agar Kita Berilfad Di Waktu Lapan Maupun Di Waktu Sempit Hadirin Yang Dramat Allah Subhanahu Kita Dianjurkan Berilfad Walaupun Dengan Hanya Dengan Secuit Kurma Dan Ketuhinah Dengan Secuit Kurma Saja Itu Bisa Membentengi Diri Kita Dengan Raga Lantas Sebagai Maka Kita Mudah Berilfad Dan Bersedekah Maka Yang Pertama Kita Harus Mohon Kepada Allah Subhanahu Agar Kita Dimudahkan Yang Ketua Kita Harus Memaksa Diri Kita Untuk Terbiasa Bersedekah Untuk Terbiasa Berilfad Semang Kita Kemudian Yang Ketiga Kita Harus Mengingat Begitu Besar Begitu Banyak Pahala Fadilah Yang Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Di Dunia Dan Jangan Lantas Terakhir Bagaimana Agar Sedekah Kita Agar Infad Kita Diterima Yang Yang Pertama Kita Harus Berniat Yang Ikhlas Agar Kita Berilfad Kita Bersedekah Hanya Untuk Mengharap Wajah Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Untuk Mengharap Beridu Allah Subhanahu Wata'ala Semaka Kemudian Yang Kedua Kita Harus Berilfad Dengan Harta Yang Haram Berilfad Dengan Harta Yang Baik Karena Kita Bahwa Inna Allah Taibun Bahwa Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Baik Layak Belum Illa Taibun Dan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Menerima Kecuali Yang Baik Baik Semoga Mudahkan Kita Untuk Beribadah Maria Untuk Berlifat Untuk Bersedekah Semampu Kita Karena Utamanya Sangat Banyak Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kita Kelak Nongan Di Badan Masyarakat Inna Allah Wa Malaykhata Yusalluna Al-Nabi Ya Yadabin Amal Sallu Al-Ni Wasallim Taslim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Khamid Majid Wa Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Baraka Ala Ibrahim Wa Ala Ali Farahim Inna Khamid Majid Allahum Afir Al-Muslimin Wa Al-Muslimat Al-Mu'min 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 Al-Ahyya Ibin Hum Al-Anwar Inna Kassami' Al-Qurib Nujib Al-Dakwa Wa Yabhra Di Al-Hajat Allahumma Al-Rif Baina Kulubina Wa Asbih Hidata Bainina Wahdina Subhula Salam Wa Lajjina Min Al-Thumati Ilal Nur Wajalib Nal Fawah Isha Ma Duhara Minha Wa Asma'ina Wa Abasorina Wa Qubina Wa Azwajina Wa Duryatina Wa Tub'a Alayna Inna Anta Tawwab Ar-Rahim Wajalna Shagirina Lini'anik Muslina Bila Alayk Qubilina Waha Wa Asmimha Alayna Rabbana Hablana Min Azwajina Wad Duryatina Kura Ka'yun Wajalna Bilmuda Mina Imama Allahumma Inna Nasaluka Al-Huda Wa Tukaw Wa Al-Affar Wa Bagnina Allahumma Fina Bi Havalika Al-Harumi Wa Bina Bifadlika Amman Siwa Rabbana Adina Fik Dunya Hasana Wa Fil Akhru Hasana Wa Kina Adab Nara Wa Kina Adab Nara Wa Kina Adab Nara Wa Suruh Duhu Wa Al-Nabiyyina Muhammad Wa Al-Ali Wa Sohbihi Wa Mantabi Ahum Bi Isan Ila Jambid Din Wa Asur Da'wana Al-Ali Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Hakim As-Salaah Allahumma Allahumma As-Salaah Allahumma As-Salaah Allahumma Allahumma